Jika RCBO trip, secara fungsi RCBO bekerja. Selamat datang di Trikawa, pada kesempatan kali ini kita akan memahami atau mengenal sedikit sebuah produk listrikan yaitu RCBO. Jadi, RCBO adalah Residual Current Circuit Breaker. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pemutus sirkuit arus sisa dengan perlindungan arus lebih. Artinya, alat ini mampu bekerja memutuskan aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus dan beban lebih. Jadi, RCBO merupakan kombinasi dua buah perangkat kelistrikan yaitu ELCB dan MCB. ELCB yaitu Earth Lake Circuit Breaker dan MCB Miniatur Circuit Breaker. Dengan kombinasi inilah, maka terciptalah sebuah perangkat kelistrikan sebagai pengaman instalasi listrik penerangan dan beban. Dengan fitur proteksi cukup lengkap dan bentuk secara fisik lebih minimalis. Kemudian, untuk tipe RCBO dari produsen sin elektrik yaitu 1PN, 2PN, dan 3PN. 1 pulse atau 1 plus N artinya input 1 pasah dan 1 netral. Kemudian, 2 pulse atau 2P plus N artinya input 2 pasah 1 netral. Selanjutnya, 3 pulse atau 3P plus N, 3 pasah 1 netral. Range arus yang mampu dilayani oleh RCBO mulai dari 6A hingga 64A. Untuk menentukan arus nominal, jika kalian ingin menggunakan RCBO, tinggal menyesuaikan nominal MCB yang ada di rumah. Misalnya, MCB di rumah C20. Maka kapasitas RCBO yang kalian harus pasang maksimal C20. Jika melebihi nominal tersebut, apakah RCBO ini akan bekerja? Tetap akan bekerja, namun tidak optimal. Selanjutnya, saya akan coba jelaskan sedikit tentang diagram pada RCBO. Pada bagian atas adalah input dan bagian bawah adalah output. Jika RCBO ini dibongkar, di dalamnya terdapat coil, trip bar, bimetal, dan berbagai perlengkapan lainnya. Skema ini berlaku untuk semua RCBO, baik untuk RCBO 2 pasah ataupun 3 pasah. Jika diperhatikan pada RCBO, ada beberapa keterangan yang perlu diketahui. Saya contohkan dengan RCBO yang saya miliki saat ini. Bagian atas C20, artinya arus maksimal beban yang mampu dilayani oleh RCBO. 230 volt, artinya tegangan yang mampu mengalir pada RCBO. 50 hertz, artinya frekuensi yang mampu dilayani oleh RCBO. Di bagian bawah, semoga gambarnya jelas, ini adalah 6000A. Nilai interrupting capacity, atau batas arus yang melewati RCBO. Jika arus yang mengalir melebihi 6000A, maka kemungkinan besar RCBO ini akan terjadi kerusakan. Pada trip bar, coil, bimetal, dan perlengkapan lainnya yang ada pada RCBO. Indikator tuas. Jika tuas, kita angkat, artinya on. Indikatornya berubah menjadi merah. Ketika tuas, kita geser dan arahkan ke bawah, atau off. Maka indikator akan berubah menjadi hijau. Tombol biru ini digunakan sebagai tombol reset. Jika RCBO trip, maka tombol ini akan terangkat. Jika ingin digunakan kembali, maka tombol biru ini tinggal kita tekan. Kemudian untuk tombol orange, ini digunakan sebagai tes reguler. Fungsinya sebagai tombol pengujian fungsi RCBO. Ketika RCBO telah kita input dan mengaliri arus listrik, kita dapat menekan tombol orange. Jika RCBO trip, maka secara fungsi RCBO bekerja. Di bawah diagram ada angka. Ini adalah nilai sensitivitas RCBO. Untuk nilainya 0,03A atau 30mA. Jika adanya kebocoran pada instalasi listrik, baik instalasi penerangan, ataupun daya. Maka RCBO ini akan bekerja jika arus bocor mengalir 0,03A. Kemudian RCBO ini tuasnya akan trip. Di bawahnya ada 0,1 detik. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk RCBO trip atau off. Kemudian untuk cara install atau pasang RCBO. Pada bagian bodi telah tertelah indikator untuk netral. Dan sebelah kiri untuk input pasah. Bagian atas adalah input supply, baik dari PLN ataupun generator. Dan bagian bawah adalah output ke beban instalasi. Jika diperhatikan, arah panah ini adalah sebagai tanda line out atau pasang out. Sedangkan sebelah kanan adalah netral out. Yang langsung kita pasang atau kita hubungkan pada instalasi listrik. Untuk tahap pengenalan perangkat kelistrikan yaitu RCBO, saya rasa sudah cukup jelas. Di video selanjutnya kita akan membuat instalasi dasar untuk RCBO dan beberapa kombinasi penggunaan lainnya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, bisa tuliskan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!